Intro Pengolahan sampah sampai hari ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi warga, utamanya di kota-kota besar. Padahal setiap harinya, volume sampah terus bertambah. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2018 menyebutkan, timburan sampah di seluruh Indonesia mencapai 175 ribu ton setiap harinya. Namun tenang saja, kini telah terjadi perubahan metode mengolah sampah organik dengan cara yang lebih sederhana dan dengan biaya murah. Hebatnya, cara memproses sampah ini tidak butuh teknologi mahal, yang dibutuhkan hanyalah serangga. Betul, saat ini cara memproses sampah berbasis serangga memang tengah dikembangkan dengan program biokonversi yang sangat mudah. Kandungan nutrien yang ada di dalam sampah organik dapat dikonversi menjadi nutrien bentuk lain, yaitu biomasa magot. Biokonversi ini mampu mengolah sampah organik dalam waktu yang lebih cepat dan biaya murah. Selain itu, program ini mudah diterapkan oleh siapa saja dari berbagai kalangan. Dan yang lebih penting, produk yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi. Namun tidak perlu khawatir, lalat BSF atau Black Soldier Fly ini tidak teridentifikasi sebagai faktor penyakit, baik saat masih dalam bentuk larva maupun ketika sudah dewasa. Buktinya, memanfaatkan magot sebagai pengurai sampah yang efektif dan handal telah dilakukan juga oleh negara-negara berkembang lainnya. Dan manfaat magot banyak dirasakan oleh petani dan peternak untuk dijadikan alternatif pakan bagi mereka. Selain berjasa dalam membantu mengolah sampah organik, magot juga bisa dijadikan pakan alternatif untuk ikan maupun unggas yang mampu menggenjot ekonomi perikanan dan peternakan. Para peternak burung, ikan hingga lele bisa menggunakan magot sebagai pakan alternatif. Karena protein yang tinggi dan gisi yang cukup untuk memenuhi nutrisi. Bahkan saat ini, permintaan magot untuk pakan alternatif mencapai 10 ton per hari. Dikarenakan manfaat magot yang bagus untuk pakan dan harga yang lebih ekonomis dari pur import. Dan kami mencoba merangkul Anda untuk menjadi mitra agar Anda bisa mendapatkan keuntungan dari pembesaran magot. Dikarenakan permintaan 10 ton per hari tersebut masih tidak bisa tercukupi, maka dari itu jika Anda bergabung menjadi mitra, diharapkan membantu skala produksi agar bisa mencukupi permintaan pasar yang besar tersebut.